Penyaluran bantuan subsidi minyak koreng secara serentak mulai disalurkan. Untuk menjaga penumpukan antrean, kantor pos melakukan skema penyaluran. Dalam penyalurannya, petugas pos secara terjadwal hadir ke setiap kantor desa yang tersebar di Kabupaten Indera Mayu. Sehingga penyaluran bantuan subsidi minyak koreng ini dapat berjalan lancar dan singkat. Rencananya penyaluran dilakukan selama empat hari ke depan. Yanni petugas secara bergilir datang ke kantor desa. Di kesempatan itu dilaksanakan disebar di desa-desa. Disebar di masing-masing desa. Mungkin mulai Kamis, Jumat, sampai Senin lah. Jadi kalau ini kan di Indera Mayu ini terfokus di sini ya. Karena memang tidak memungkinkan juga untuk dilakukan di desa-desa. Sementara total penerima bantuan subsidi minyak koreng di Kabupaten Indera Mayu sebanyak 250 ribu penerima.